Oke, ini Mini Pro G satu mata dari ADN iX1 ya. Ini bracket, kunci L dan baut-baut. Ini bracket-nya buat pemasangan. Dan ini lampu LED-nya. Lampu Mini Pro G-nya, satu lensa. Casing-nya aluminium. Depannya warna merah, cakep sekali. Jadi cocok untuk kombinasi ya. Ada kombinasinya, tidak full hitam lagi. Oke, di sini kabelnya ada tiga. Kemudian ini warna putih-kuning. Yang ini putih-putih dan ini putih-kuning ya, guys ya. Jadi putih-putih itu low beam putih, high beam putih. Sedangkan yang putih-kuning, low beam putih, high beam-nya kuning ya. Oke, kita langsung tes. Nah, ini yang putih-putih ya, guys ya. Oke, ini untuk cahaya putih-putih ya. Jadi low beam-nya putih dan high beam-nya putih. Nah, ini high beam, low beam. Dia nyala bergantian ya. Jadi gak usah relay lagi. Mantap. Oke. Kemudian untuk watt-nya ini ada di 12,5 watt ya. Real ya. Ini gak bohong-bohong. Gak tipu-tipu nih. 12,5. Padahal deskripsinya cuma 10 watt. Ini real nih. Oke. Dan yang ini putih-kuning ya. Jadi low beam-nya putih dan high beam-nya kuning. Ini nyala pergantian. Gak usah pakai relay lagi juga. Kalau mau low beam-nya kuning, high beam-nya putih harus pemasangan dengan menggunakan relay. Relay lima kaki ya. Teknisi pasti tahu. Oke. Sip. Cảm ơn.